Sebanyak 217 ekor hewan ternak khususnya sapi di kota Pekalongen sudah berstatus tervaksinasi demi mencegah penularan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Muadi melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Ilena Palupi menjelaskan bahwa saat ini DINPERPA telah memvaksinasi dosis 2 bagi 100 ternak terutama sapi yang sehat setelah menerima distribusi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ilena menyebutkan jumlah hewan ternak sespek PMK di kota Pekalongen sampai dengan hari ini ada sekitar 315 ekor sapi, baik sapi potong maupun sapi perah. Sementara untuk hewan ternak kambing dan domba sampai hari ini relatif aman dan belum ada sespek PMK. Ilena menuturkan hewan ternak yang sudah divaksin sampai awal Agustus berjumlah 217 ekor sapi yang sembuh 212 ekor, sedangkan hewan ternak yang masih dalam pengobatan sekitar 100 ekor. Hal ini menunjukkan kabar baik bahwa wabah PMK bisa disembuhkan asalkan pengobatan dan vaksin berjalan baik. Ilena mengakui dosis vaksin PMK yang diterima kota Pekalongen sedikit sebab tetap harus menunggu alokasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menunggu vaksin dosis 1 kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah dengan jumlah hewan ternak yang belum selesai. Setelah menyasar hewan ternak sapi, dosis vaksin juga akan diberikan ke kambing dan domba dengan takaran dosis separuh dari dosis vaksin yang diberikan ke sapi di mana untuk dosis vaksin yang diberikan ke sapi sebanyak 2 cc, sementara kambing 1 cc. Soal dari Jawa Tengahli, Satgas PMK, untuk jumlah suspek sampai dengan hari ini di kota Pekalongen ada 315 ekor sapi, terdiri dari sapi potong dan satu perang untuk kambing kedomba sampai saat ini relatif aman belum ada ngeponakan. Oke, teman-teman sudah divaksin sampai dengan hari ini sejumlah 217 ekor. Kemudian yang sembuh sudah 212 ekor, sehingga masih dalam pengembatan 100 ekor. Dan itu suatu hal yang sangat baik, karena PMK ini juga penyakit sapi yang bisa disembuhkan asal pengembatan dan vaksinnya berjalan dengan baik. Untuk vaksinasi yang saat ini kami lakukan adalah vaksin dosis 2 atau ulangan dari vaksin pertama tanggal 27 Juni. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.